Aduh, kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Aduh, enggak apa-apa bu, yuk saya obatin dulu bu, biar energi. Warga desa Sempurmanyum, desa Jimarga, kejamatan Cisitu ini menempati perumahan mereka sejak tahun 2002. Sebelumnya, para warga ini adalah asli kelahiran Sumedang yang mengikuti program transmigrasi ke beberapa daerah di Aceh dan Kalimantan. Karena adanya konflik, mereka kembali lagi ke kota kelahirannya. Dan kini, daerah ini lebih dikenal dengan kampung transmigrasi lokal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku buntung ya, ibu, bapak. Nah, bagi pada teman ini, ibu, bapak. Wah, ini benak nih ya, ibu, kak. Kalau misalnya, biasanya ini dibuangnya ke sana aja nih, yang taknya. Wah, nah ini ibu udah bilang-bilang tentang organik nih. Jadi, udah ngerti ya, ibu ya. Kalau misalnya organik itu ya. Ini banyak ya, kanan organik itu gini. Tapi, boleh ibu, adek-adek. Tidak, ya. Ini buat tempat sampah, sampahnya. Supaya nanti kalau kita kumpulkan di rumah, ibu, 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 sama bapak-bapak juga dikumpulin dulu semuanya. Terus, bari kita bisa. Nah, ini yang hijau itu kita ikarakan untuk membuang sampah organik. Ya, ibu ya. Nah, kalau kasih, kalau kasih, itu kan dipanggap sama ibu. Untuk daerah transmigrasi lokal, khususnya desa Cimarga yang telah saya datangi, yang saya rasakan adalah pemberdayaan yang sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. Karena beberapa aspek seperti misalnya pertanian itu kurang memadai, karena memang struktur tanahnya itu kering. Jadi, untuk membuat tanahnya itu menjadi lebih subur, kemarin juga sempat saya lakukan penyeluhan tentang membuat biopori. Tapi, teman-teman saya nih, dua yang ganteng-ganteng jaduan ini, sudah bantuin saya bawa word biopori. Jadi, kita bisa bikin tutup kompos, enggak usah jauh-jauh bu. Di halaman kompos ini juga bisa. Nah, kenapa dikatakan biopori? Karena kita membuat buka, nah, diameternya ya bu ya, besarnya itu 10 sampai dengan 30 cm, dengan kedalamannya itu 1 meter. Kita coba. Ada yang membantu saya, enggak Pak? Yuk, di depan kita menemukan. Bapak, ayo. Sekarang ada dua bapak-bapak nih yang udah mau bantuin saya di sini, untuk kita bikin lubang biopori. pakai bor biopori, ya. Nah, karena tanahnya ini kering, jadi harus kita dan itu pakai air ya bu ya. Biar gampang ngebornya. Yuk, alis sama badan, bantuin yuk. Kasih air di tanah ini, ya. Cok, coba yuk. Pak, pak. Walau baru 9 tahun mereka tinggal bersama di desa ini, namun mereka terlihat sangat kompan. Mereka pun terus berupaya memanjukan lingkungan dan kondisi desa mereka. Saya harapkan dengan penyuluhan kemarin dan pelaksanaannya oleh warga desa Cimarga dapat membuat struktur tanahnya menjadi lebih baik, lebih subur. Nah, kan sekarang ada beres ya bu ya. Lubang bioporinya ada dua. Masing-masing ke dalamnya satu meter. Sekarang kita masukkan sampah organik yang bisa dijadikan untuk kompos ya. Aduh sama badan yuk, bantuin kakak yuk. Masukkan ya sayang yuk. Sekarang kita masukkan ke dalam. Yang diisi cuma sampai 2 per 3-nya ya ibu ya. Bikit-bikit. 2 per 3-nya aja ya ibu 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 ya. Nah, ini sudah terisi 2 per 3-nya. Sekarang yang dilakukan adalah tanahnya ini. Kita tutup lubangnya. Kita pakai langsung menutup lubangnya. Ya. Sekiranya taruhnya. Nah, pakai kakak kita. Balik. Apa? Aduh. Halo, Pak. Kenapa? Pak? Kenapa itu, Pak? Bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini. Aduh. Bapak-bapak ini. 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 Aduh. Bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini. Pak Genit, itu kemarin ketika kita membuat lubang biopori, kebetulan mungkin di sana banyak ranting-ranting pohon atau kaca-kaca yang berserakan di tanah. Dan ketika menutup lubang tersebut dengan tanah yang tadinya telah didali, kebetulan beliau tertusuk seperti duri tanaman. Aduh. Tidak terasa sudah beberapa hari saya berada di kampung ini. Banyak hal baru yang saya dapatkan dan menjadi pelajaran berharga buat hidup saya ke depan. Mari kita biasakan untuk memelihara hidup tehat. Dimulai dari diri Anda sendiri, keluarga, dan jadikanlah itu kebiasaan yang dapat ditularkan ke lingkungan sekitar kita. Dan dunia lingkungan kita dapat menjadi lebih baik lagi dari kita.